Pemirsa tingginya angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi yang mencapai 27 persen membuat PJ Bupati Muaro Jambi menginstruksikan kepada Kepala OPD dan pihak perusahaan untuk menjadi Bapak Asus Stunting. Berdasarkan hasil survei status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 berhasil ditekan menjadi 24,4 persen dari 27,67 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk Provinsi Jambi sebesar 22,4 persen dan di Muaro Jambi sebesar 27,2 persen tertinggi di Provinsi Jambi. Terkait hal tersebut PJ Bupati Bahyuni Delianca mengatakan jika angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi cukup tinggi dan untuk menekan angka stunting tersebut pihaknya sudah melakukan berbagai program diantaranya telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk menjadi orang tua asu bagi anak yang mengalami stunting. Untuk penurunan percepatannya Pak, makanya saya minta Ibu Petua PKK ganding seluruh kader-kader PKK yang ada di desa Pak. Jadi dari Kabupaten sampai ke desa, libatkan camat, libatkan kades. Dan libatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Yang ketiga Pak, saya mainkan kewenangan saya Pak. Walaupun saya sebagai PJ, tapi saya mainkan kewenangan saya. Saya minta kepada Kepala SKPD nanti menjadi Bapak Asu. Maksudnya membantu setiap bulannya. Apa yang bisa dia berikan. Tapi setelah saya petakan Pak, ini gak cukup Pak. Karena angka Pak Ipi Sarul, gandeng, pengusaha dalam forum CSR. Diketahui, pemerintah juga telah menginstruksikan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi untuk menjadi Bapak Angkat Stunting dan saat ini sudah terkumpul 21 perusahaan yang bakal menjadi Bapak Angkat Stunting. Selain itu, pihaknya juga mengintervensi pihak perbankan untuk mengambil tupoksi yang sama. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024 mendatang. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asu, dan lain sebagainya.